Robot Lucu Ah, tidak! Oh, tidak! Satu Jam Sebelum Ledakan Hari semakin gelap, lampu kota menyala dan teman kita, Handy Andy, juga pulang ke rumah. Halo teman-temanku, beberapa blok lagi dan aku akan sampai di rumah. Apa itu? Apa yang terjadi? Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Mobil polisi menabraku. Ayo kita lihat apa yang terjadi dengan mobil balapku. Pintu penumpang dan sepatbor rusak. Itu tak baik. Aku melihat mobil lain juga dicegat. Tidak hanya mobilku. Ah, itu dia. Aku memanggil polisi itu untuk komplain. Halo, aku lapor pak polisi. Aku melaporkan tentang mobilmu. Polisi telah melanggar peraturan. Menghalangi mobil lain. Apa yang terjadi pada mereka? Orang lain bisa terluka. Apakah itu Handy Andy? Kami minta maaf. Ada situasi yang tidak diharapkan. Pencuri yang merampok supermarket dan menyanderat temanmu telah kabur. Entah bagaimana mereka merusak teralis di fasilitas penahanan dan menyerang pasukan keamanan. Pencuri mengambil mobil polisi dan kabur. Mereka juga merusak pagar di kantor polisi. Aku kira sekarang mereka sedang berusaha kabur dari kota. Kami sudah memulai penyelidikan. Kami mengumumkan mobil polisi yang dicuri. Kemana harus mencari pencuri itu? Aku tahu kemana mereka pergi. Cara tercepat untuk kabur dari kota adalah menyeberang jembatan. Kirim semua mobil polisi ke jembatan. Aku mengikuti mereka. Hati-hati. Pencuri sangat berbahaya dan mereka memiliki senjata. Aku akan sangat berhati-hati. Aku pergi ke jembatan temanku. Aku harus menangkap pencuri. Ini dia di jembatan. Kenapa mereka berhenti? Ada yang tidak beres. Aku harus berusaha mendekat. Polisi di mana ya? Mengapa hal itu membuat mereka begitu lama untuk datang? Kami hampir sampai. Ini ini kita akan datang dalam beberapa menit. Pencuri berhenti di jembatan. Apa yang harus aku lakukan? Mereka akan kabur. Kesempatan akan hilang. Coba ikuti mereka. Tapi jangan terlalu dekat. Pencuri itu akan pergi. Cepat-cepat. Mereka akan pergi. Aku akan memeriksa. Mengapa mereka berhenti di jembatan? Itu bom. Oh tidak. Si pencuri memasang bom di jembatan. Semuanya akan meledak sekarang. Astaga. Aku harus pergi. Semua orang kembalilah. Ada bom di jembatan. Ulangi. Ada bom di jembatan. Tidak. Tidak. Lanjutan ceritanya bisa kamu lihat di kartun berikutnya. Seorang anak bernama Handy Andy tinggal di kota ini. Lihat, tokonya buka. Itu berarti dia di rumah. Mari kita kunjungi dia. Halo teman-temanku. Lama tak jumpa. Aku pergi ke supermarket dengan hammer. Kulkasku kosong. Tak ada apapun untuk makan siang. Kamu boleh tanya. Kenapa aku memakai hammer? Lebih mudah menggunakan hammer di kota. Daripada dengan mobil terbang. Ayo berangkat. Kamu tidak bisa terbang ke supermarket. Selalu ada banyak mobil di tempat parkir. Menyetir hammer lebih tepat. Terutama saat aku membeli makanan untuk seminggu penuh. Aku tahu pasti. Aku bisa memasukkan banyak barang ke dalam bagasinya. Apa itu? Mengapa ada begitu banyak mobil polisi? Semuanya di blokir. Beberapa mobil menabrak tiang. Tunggu sebentar. Aku tahu mobil itu. Itu mobil temanku, Amy. Ah, tidak mungkin. Apakah dia mengalami kecelakaan mobil? Di mana, Amy? Oh, aku takut. Aku tidak tahu apa-apa. Pusing rasanya. Bisakah Anda menjelaskan pada saya, Pak? Kenapa semuanya dipagari dengan garis polisi di sini? Halo, Handy Andy. Ada perampokan di supermarket beberapa menit yang lalu. Pencuri tidak hanya mencuri sejumlah besar uang, tapi dia juga membawa Sandra. Jika saya tidak salah, itu teman Anda, Amy. Pencuri membawanya ke arah yang tidak diketahui. Pink Smart rusak saat si pencuri lari dari kami. Van mereka mendorongku ke sebuah jendela kecil dan menabrak sebuah tiang. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu sudah mengumumkan van itu? Kita harus menyelamatkan Amy. Kami telah memulai operasi penyelamatan. Semua polisi kota mencari van itu. Semuanya terkendali, Handy Andy. Ah, aku ikut. Aku tidak bisa duduk dan menunggu. Sementara Amy dalam masalah. Memanggil semua mobil. Mobil polisi menuju ke sisi kota yang berbeda untuk mencari van pencuri. Handy Andy akan ikut bersama kami dengan hammer kuning. Dia akan membantu kita menangkap para pencuri. Dia kenal dengan Amy. Satu-satu, ini dua. Aku berpatrol di daerah sepi. Belum melihat para pencuri. Berhenti. Aku melihat van itu. Van hijau. Inilah pencuri yang kita cari. Aku mengikutinya. Van itu melewati jembatan. Aku butuh bantuan. Van hijau Volkswagen. Segera berhenti. Ulangi. Berhenti segera. Memanggil semua mobil. Aku butuh bantuan. Untuk menghentikan van itu. Aku butuh bantuan. Aku hampir sampai. Aku akan menjengat van itu. Aku akan menghentikannya. Cepatlah. Mungkin kamu bisa menghentikannya. Van tiba-tiba berbalik ke pinggir jalan. Aku mengikutinya. Oh, tidak. Para pencuri berhasil melarikan diri. Palang pintu rel ditutup. Sekarang aku harus menunggu kereta api lewat. Aku harus mencari tahu. Kemana pencuri itu pergi. Kami menyanyiakan banyak waktu. Memanggil semua mobil. Kita harus berpisah lagi. Untuk menemukan si pencuri. Jangan membuang satu menit pun. Selamatkan Amy. Dan tangkap para pencuri itu. Aku pergi ke truk sampah tua. Dan melihat ke sana. Bagus, Andy Andy. Lalu aku akan memeriksa daerah terdekat. Tetap kontak. Memanggil semua mobil. Aku belum melihat mobil pencuri. Aku memeriksa tempat sepi. Pergi lebih jauh lagi. Aku sampai ke sebuah truk sampah tua. Hati-hati, Andy Andy. Pencuri sangat berbahaya. Tidak tahu kenapa. Aku ingin pergi ke truk sampah tua itu. Aku harus memeriksanya. Bisa jadi. Para pencuri bersembunyi di antara truk-truk tua itu. Tapi aku tidak yakin. Aku hanya bisa melihat mobil tua di sini. Aku datang ke sini tanpa apa-apa. Tunggu sebentar. Ini dia. Ya, ini dia. Van pencuri. Ini dia. Aku yakin. Memanggil semua mobil. Aku butuh batuan. Segera. Ini Andy Andy. Aku menemukan van pencuri di truk sampah tua. Ulangi. Van ditemukan di truk sampah tua. Andy Andy. Pesan diterima. Aku datang. Hati-hati, Andy Andy. Saya akan ke situ dalam beberapa menit. Pencuri melihatku. Memanggil semua mobil. Ayo, kejar mereka. Anda datang teman pada waktunya, teman. Kami menangkap mereka. Saya sangat menghargai bantuan Anda, temanku. Anda menyelamatkan hidup saya. Ini tugas kita, Emy. Kita perlu membantu mereka yang berada dalam masalah dan menghukum penjahat. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Andy Andy. Kami tidak akan melakukannya dengan sangat cepat jika dia tidak membantu kami. Aku tidak bisa membiarkan Emy dalam masalah. Fan bisa kabur jika polisi tidak membantuku. Terima kasih semua. Aku harus pergi sekarang. Banyak yang harus dikerjakan. Sampai jumpa lagi. Wow, mobil apa ini? Baru menggilap. Langsung dari salon mobil dan di dekat garasi Andy Andy. Di mana Andy Andy? Ini dia. Halo temanku yang baik. Lama tak jumpa. Aku ingin memperkenalkan mobil balap baruku, Dodge. Ini mobil yang sangat cepat dan kuat. Eh, maaf. Tunggu sebentar ya. Halo, Handy Andy di sini. Halo, Handy Andy. Ini petugas polisi. Katakan padaku, dalam beberapa hari terakhir, mobil balap mana yang datang ke bengkelmu untuk modifikasi? Ini sangat penting. Mobil balap? Aku tidak ingat itu. Kami mencari orang-orang yang mengatur balap liar dan memblokir lalu lintas kota. Aku paham. Jika aku menemukan sesuatu, aku akan memberitahumu, Pak. Balap liar telah dilarang sejak lama. Namun, ada beberapa pengemudi yang melanggar aturan. Oke, aku perlu pergi ke SPBU. Mobil itu baru dan tangkinya kosong. Aku harap akan cukup untuk sampai ke SPBU. Selain itu, aku lapar. Ada tempat pizza dalam perjalanan ke SPBU. Pizzanya sangat lezat di sana. Aku akan berhenti dan makan di sana. Ini tempat pizanya. Suara apa itu? Kita bisa mendengar truk tim berdatang dan membawa barang-barang berat, kayu bulat besar. Taukah kamu apa truk tim ber itu? Ini adalah truk dengan roda yang besar, tangki BBM besar, dan bodi dengan dudukan khusus. Mereka menahan kayu gelondongan dari kedua sisi, sehingga stabil selama perjalanan. Sebuah derek khusus memuat lok dengan mekanisme khusus, manipulator. Truk ini bisa membawa muatan lain, seperti tiang beton, pipa yang... Tunggu sebentar! Suara aneh apa ini? Apa yang terjadi di sana? Itu balap liar yang polisi ceritakan. Kenapa seseorang perlu mengaturnya? Karena mereka sangat berbahaya bagi mereka yang ikut balapan atau untuk pengemudi lain di jalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh, oh! Bensin memancar seperti air mancur di SPBU. Ini masalah teman-temanku. Lihat, truk kayu akan segera terbakar. Apa yang aku bilang? Api akan menyambar bensin, dan SPBU akan terbakar. Untungnya, supir kayu berhasil keluar dari mobil tepat pada waktunya. Oh, tidak! Semuanya akan segera meledak. Ya Tuhan! Ini mengerikan! Oh, tidak! Lihatlah! Bagaimana SPBU terbakar! Aku akan memanggil pemadam kebakaran. Bantu kami pemadam kebakaran! Dinas pemadam di sini, apa yang terjadi? Petugas, datanglah ke sini! SPBU kota terbakar! Saya mengerti, kita akan datang dalam beberapa menit. Truk pemadam kebakaran nomor 1 dan nomor 3, panggilan darurat ke SPBU Pusat. Ada api di sana. Kami sedang dalam perjalanan. Segera datang! Kami sudah di sini. Kita mulai melawan api. Lihat temanku! Mereka melawan api dengan busa. Ingat ya, kamu tidak bisa memadamkan bensin dengan air. Api justru bisa lebih besar bila tercampur dengan air. Untuk melawan jenis api ini, orang menggunakan pasir, tanah atau busa, seperti yang baru saja kita lihat. Kami masih melawan api. Tak ada korban. Terima kasih semua orang. Kerja bagus. Oh, semuanya baik-baik saja. Sekarang kita bisa pulang. Bye, temanku! Wow! Lihat temanku! Ada jeep merah di halaman handy-andy. Apakah itu mobil barunya? Kamu benar. Ini mobil baruku. Halo semua. Aku akan menggunakan jeep ini selama beberapa hari. Karena Megamax-ku perlu diperbaiki. Pemeriksaan teknis diperlukan. Karena dalam beberapa hari ini, dia sering terbang. Apakah kamu ingat, saat mobil Emi dicuri, pencuri ingin melarikan diri dengan feri? Megamax membantu. Tidak hanya menemukan mobil Emi kembali, tapi juga membantu polisi menangkap para pencuri. Sekarang, dia butuh istirahat. Aku akan menelpon Emi. Mungkin dia mau nonton bioskop denganku. Halo Emi, apa kabar? Ayo, pergi nonton bioskop bareng aku. Handy-Andy, aku tidak merasa sehat hari ini. Perutku sakit dan badanku panas. Aku pusing. Aku di tempat tidur. Aku tak punya tenaga untuk berdiri sekalipun. Aku tidak bisa keluar hari ini. Badanmu panas. Sakit perut. Mungkin kamu keracunan makanan. Apa yang telah kamu makan? Tadi malam, aku membeli sebuah apel di pasar dan memakannya dalam perjalanan pulang. Apelnya kotor. Apel kotor? Sekarang semuanya sudah jelas. Jangan khawatir. Aku akan memanggil ambulans. Dan mereka akan membantumu. Aku tidak menyangka hal itu terjadi. Makan apel kotor dari pasar. Ingat temanku. Kamu harus mencuci setiap sayur dan buah sebelum dimakan. Ada banyak mikroba dan kotoran menempel. Bisa sangat berbahaya. Dan menyebabkan penyakit. Jika mereka masuk ke dalam tubuhmu, konsekuensi akan sangat buruk. Bisakah kamu lihat apa yang terjadi pada Amy? Oke, aku harus memanggil ambulans. Mereka akan membantunya lebih cepat. Lalu, aku akan menjenguknya. Halo, kami perlu ambulans untuk menuju Garden Street, rumah nomor 21. Ada gadis badannya panas dan sakit perut. Terima kasih. Aku menunggumu. Ambulans akan melewati rumahku dalam hitungan menit. Aku akan menunggu dan mengikutinya ke rumah Amy. Oh, ini dia ambulansnya. Aku mengikutinya. Amy jaga diri. Kita akan datang. Ini dia. Oh, tidak. Simpang jalan ditutup. Bisa macet beberapa jam di sini. Apa yang harus kita lakukan? Inilah satu-satunya jalan menuju rumah Amy. Kita tidak punya banyak waktu. Ambulans menyalakan sirine. Mobil lain harus memberi jalan. Tapi, itu tidak membantu. Sungguh aneh orang-orang itu. Ambulans kan sedang terburu-buru. Oh, aku melihat ambulans melewati kemacetan dengan berjalan di trotoar. Mulai maju cepat. Ups. Hei, mau kemana? Roda depan ambulans terprosok di parit. Menabrak hidran. Dan air memancar seperti air mancur. Hingga menggenangi jalan. Sepertinya sopir ambulans tidak melihat rawa itu. Dia tidak bisa berbalik. Jadi langsung terprosok parit. Untungnya, parit itu tidak dalam. Tapi, ambulans tidak bisa keluar dari sana. Kita perlu menariknya keluar. Ada baiknya aku naik jeep hari ini. Aku akan mengikat tali derek dan mencoba menariknya sekarang. Aku harus mencoba melakukan semua dengan cepat. Kita telah kehilangan banyak waktu. Dan Emi pasti menunggu. Tali terpasang. Ayo mulai. Go, 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 go. Tak semudah yang kupikirkan. Ambulan sangat berat. Ayo mobilku. Tinggal sedikit lagi. Ayolah. Ayolah. Go, go, go. Aku harus menarik ambulans. Tinggal sedikit. Batu aku mobilku. Ayolah. Bagus. Kita berhasil. Sekarang kita perlu pergi dari sini dengan cepat ke tempat Emi. Tapi bagaimana kita bisa bergerak? Saya akan memindahkan truk saya dan memberikan jalan. Aku harap semua masalah sudah selesai sekarang. Kami menuju rumah Emi. Tinggal beberapa blok lagi. Dan kita akan sampai di sana. Ini rumah Emi. Halo. Saya seorang dokter. Saya diberitahu di telpon bahwa Anda sakit perut. Dan badannya panas. Saya akan menulis resep. Dan semuanya akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Saya punya sebuah alat bantu yang kami butuhkan. Untuk memberikan pertolongan pertama. Tapi Anda harus berjanji. Tidak akan pernah makan apel kotor lagi. Semua buah dan sayuran harus dicuci sebelum makan. Saya janji dokter. Sekarang aku bisa pulang dan memperbaiki Megamexku. Emi akan baik-baik saja. Temanku, cuci buah sebelum makan. Agar tetap sehat. Aku harus pergi sekarang. Dari pagi sampai malam. Kota bergetar karena suara paku bumi. Bor dan krein. Konstruksi besar sedang berlangsung. Halo teman-temanku. Aku memperbaiki Megamex hari ini di garasi. Sejak pagi. Apakah kamu bisa mendengarku, teman? Aku bahkan tidak bisa mendengar suaraku sendiri. Ada konstruksi besar tak jauh dari sini. Mereka akan membangun sebuah pusat perbelanjaan. Sehingga orang-orang di sekitarku tidak perlu pergi berbelanja jauh. Kita akan mendengar suara bising dalam beberapa hari. Aku kira ini untuk waktu yang lama. Karena proyeknya besar. Sulit bekerja di bengkel. Oke, apa yang aku bicarakan? Oh ya, aku telah berhasil memperbaiki mobil terbangku. Mengganti dan membersihkan beberapa bagian. Dan sekarang, Megamex-ku terlihat seperti baru. Aku harus memeriksa fungsinya. Aku duduk di mobil dan menunggu jalanan lebih lengang. Aku akan terbang beberapa putaran. Mobil itu di garasi selama beberapa hari. Oh, sirine apa ini? Ini tanda peringatan. Apakah ada yang terjadi? Tidak jauh. Mungkin di konstruksi sebelah. Aku akan terbang dan memeriksa semuanya. Apa ini? Pipa besar? Ya Tuhan. Dia mengenai bis hingga ke trotoar. Bagaimana penumpangnya bisa keluar? Dari mana pipa itu berasal? Oh, bisa jadi dari konstruksi. Crane sedang memindahkan pipa. Dan jatuh tepat di jalan. Bis itu sedang melaju. Pipa itu menghalangi jalannya. Dan penumpang bis terjebak di dalamnya. Bisakah kamu bayangkan betapa takutnya mereka di dalam bis? Oke, aku perlu bantu mereka sambil menunggu tim penyelamat. Ups. Lihat. Ada asap yang keluar dari bis. Pipa mengenai bis dengan sangat keras. Bisa terbakar sebentar lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menyelamatkan orang-orang itu. Kita tidak bisa menyanyiakan apapun. Ini dia, polisi. Paling tidak, mereka juga memanggil ambulans. Mungkin ada korban di bis. Hendi-hendi, Anda bisa memberitahu kami nanti. Tapi sekarang, kita menunggu tim penyelamat membebaskan penumpang. Kita tidak boleh membuang waktu sedetik pun, Pak. Bis bisa meledak sebelum tim penyelamat datang. Dan mereka tak bisa selamatkan seorang pun. Aku akan mencoba menarik pipa dari bis dengan kerekan. Pipanya sangat berat. Aku tidak bisa menjanjikan apapun. Tapi aku harus mencoba. Oke, aku sudah berhasil mengaitkan pipa. Aku harus mencoba memindahkannya. Ups, aku bahkan tidak menyangka. Ini sangat berat. Aku tidak yakin. Aku bahkan takut membayangkan berapa beratnya. Aku heran. Bis itu bisa tahan dari kekuatan seperti ini. Oke, sedikit lagi. Lagi. Ayolah, sedikit lagi. Ini dia. Hooray. Kita berhasil. Aaaaah. Tidak mungkin. Aaaaah. Oh. Aaaaah. Apakah kamu baik-baik saja, Handy Andy? Semuanya baik-baik saja, Pak. Tidak apa-apa. Pipanya berputar begitu cepat. Mesin Megamax tidak bisa menahan beban berat. Dan rusak. Tapi tak apa. Lebih penting lagi, kami berhasil menarik pipa dari bis. Sekarang, kita bisa menyelamatkan penumpang. Anda adalah orang yang sangat pemberani, Handy Andy. Mempertaruhkan hidup Anda untuk orang lain. Anda tidak takut apapun. Kamu adalah pahlawan sejati. Orang lain bisa melakukan hal yang sama jika mereka sepertiku. Semua orang sudah aman. Ini lebih penting. Sampai jumpa lagi, teman. Bye.